hai semua assalamualaikum kembali lagi di video aku ini tuh kemarin pas ke pasar ya teman-teman aku nemu ada kecipir ya ini pas mabir deh toko thailand dan ini sekarang aku akan masak ini kecipirnya bakal aku oseng-oseng pakai tempe sama ikan teri ini udah aku rendam ikan terinya ini akan aku potong dulu tempenya ini tempenya pakai separo aja karena aku kalau masak itu nggak pernah banyak ya teman-teman cuma buat satu dua kali makan gitu aja karena kalau kebanyakan itu juga enggak bosan ya Hai kayak gini Hai dan ini bakal aku bersihin dulu ya kecipirnya nah segini $10 ya teman-teman $10 kalau di rupiahin udah berapa 17.000 ya ini mahalnya ini kita kita giniin aja ini mudah-mudah ya cipirnya Hai biasanya kalau yang itu kan di giniin itu ada seratnya ini enggak ada loh ini kecil-kecil ini Hai yowes enggak papa Hai nah ini kan pengen aja pengen makan ke cipir ya udah beli dong Hai kayaknya dulu aku juga pernah lho pas ke Thailand sama bosku jauh-jauh ke Thailand itu cuma beli kayak gini ini Hai ini udah ini mau tak cuci dulu ya udah kayak gini Hai matiin airnya tinggal aku iris-iris dan ini akan aku iris serong-serong seperti ini ya teman-teman Hai karena ini muda-mudah ya jadinya seratnya itu nggak ada nah udah nah ini udah kekuningan kayak gini ini akan aku pindahkan dulu ke sini ke sini nah sisa minyaknya bakal aku gunakan untuk goreng ikan teri nah ini ikan terinya gak usah aku angkat aku sisihkan di sini langsung ini di oseng aja bumbunya bawang merah bawang putih masuk selanjutnya selanjutnya cabainya masuk dan juga tomat sama lengkuasnya ini oseng sebentar setelah bumbunya agak layu seperti ini ini akan aku masukkan ke cipirnya aduk-aduk lagi lalu yang terakhir akan kumasukkan tembenya nah oseng lagi bentar nah kalau takut ini ke cipirnya kurang matang ya teman-teman ini di sini bakal aku tambahkan sedikit air lalu akan aku tutup wajahnya aku masak sekitar 3 menitan nah setelah kira-kira 3 menit ya teman-teman ini aduk-aduk sebentar nah ini ke cipirnya udah matang ya ini bakal aku tambahkan sedikit kecap hango sedikit aja biar warnanya tambah cantik kan juga marija bubuk penyedap rasa dan sedikit gula biar gak sengak nah udah gini aja simple dan udah matang tinggal matikan kompornya udah siap diridangkan tinggal dipindah ke piring sini ini ini udah ngabis-ngabisin nasi ini ya biasa kalau orang Indonesia itu sukanya pedes-pedes tanpa cabai hidupku hampa nah oke selamat mencoba resep aku dan selamat mencoba resep simple oseng buncis tempe dan teri dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh